hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama mafon TV channel pada video kali ini saya akan membagikan sebuah cara yaitu mengganti background foto agar lebih indah lebih cantik yaitu memblur background foto agar seperti kamera mahal atau kamera DSLR kali ini saya akan menggunakan software Adobe Photoshop CC 2022 Oke langsung saja kita buka Adobe Photoshopnya ini adalah tampilan Adobe Photoshop CC 2022 Oke langsung saja kita buka file fotonya sebagai contoh ini adalah file fotonya kita buka bisa dilihat ini foto original sebuah mahasiswa yang sangat cantik tapi background fotonya masih belum maksimal blurnya jadi masih menggunakan kamera biasa sehingga yang di belakangnya belum terlalu oke langsung saja kita eksekusi fotonya agar menjadi indah dan belakangnya tentunya menjadi pelur seperti foto-foto selebritis yang pertama kita duplikat dulu layarnya dengan tekan ctrl dan C kemudian layar yang ada kuncinya kita mati dulu kita pindah ke layar satu langkah yang pertama kita pilih icon yang sebelah kiri ini banyak segala ikon kita pilih quick selection tool jadi kita pilih quick selection tool perlahan-lahan kita seleksi fotonya oke langsung saja kita mulai seleksi fotonya dalam menyeleksi ini kalau mengadip foto itu harus hati-hati jadi nggak perlu kita harus hati-hati agar hasilnya lebih maksimal dan oke oke kalau ingin mengembalikan seleksi dari luar ke dalam kita pilih minus kalau sekiranya seleksi udah rapi kalian langsung saja pilih select yang di atas sini kita lihat di sini kita lihat di sini selamat menikmati selamat menikmati bekonya agar lebih bokeh seperti kamera DSLR oke ya kita pilih bokehnya kita naikin jadi kayak kira 19% lah bisa dilihat perbedaannya kemudian like bokehnya kita tambahin juga suka-suka kalian dengan warnanya ya kalau saya biasanya pakai 8% saja udah cukup foto itu sudah agak lebih indah kalau kalian ingin masih ke bawah supaya belumnya agak kebawah ya kalian kebawahin lagi ini oke cukup segini saja kemudian kalian okehkan nah untuk memperindah agar lebih cantik sedikit dengan cara sederhana yaitu kalian pilih saja yang icon di bawah sebelah kanan ini kemudian kalian pilih color balance nah disini kita mainkan warnanya sedikit saja secara sederhana agar mudah dipahami ini karena bagi pengguna yang berubahan mungkin agak sulit tapi kalau yang mudah senior mungkin ini dianggap enteng oke kita pilih yellow agak kesini supaya kebelakangnya juga mantap saya dilihat perbedaannya kawan ya oke ini suka-suka kalian aja warnanya pengen kayak apa kalau ke lebih kanan dan ke kiri suka-suka kalian aja mau yang merah atau hijau ini sebagai contoh saja bisa dilihat perbedaannya oke inilah cara mengganti background foto agar lebih indah seperti kamera yang mahal-mahal kamera yang ada lensanya yaitu DSLR kita lihat perbedaannya ini adalah sebelum dan ini sesudah kita ganti backgroundnya menjadi blur oke bisa dimengerti kawan-kawan ya inilah cara mengganti background foto agar lebih indah oke hanya sekian ini saja tutorial yang saya bisa berikan kepada kalian mudah-mudahan ada manfaatnya karena Adobe Photoshop ini sangat penting bagi editor atau yang punya usaha tetap foto oke thank you yang sudah menonton silahkan untuk subscribe dan like jika video ini begitu berguna untuk kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati